Halo guys, jadi hari ini kita bakal membuat VFX Simple dan gue bakal menjelaskan ke kalian basic dari VFX di dunia animasi ya. Untuk sekarang kita akan membahas soal VFX Particle. Nah sebelumnya disini gue menggunakan Maya 2020 ya, kalian bisa install aja Maya terserah, Maya berapa. Nah yang pertama yang kalian harus lakukan adalah, kalau misalkan kalian masih dimodeling, kalian ganti dulu ke tab ini jadi FX. Setelah itu kita bakal ke N Particles, disini kita bakal create emitter. Untuk disini kalian gak usah atur-atur dulu aja, kalian langsung create aja, karena nanti kita bisa ngaturnya di outliner sini ya. Oke jadi nanti kalian akan ngeliat ada 3 objek, disini yaitu emitter, N Particle, dan Nucleus. Jadi emitter itu adalah suatu sarana atau tempat untuk kita ngeluarin efek sekitar. Simpelnya kalau misalnya kalian ke keran tuh, nah emitter itu kerannya gitu, untuk ngeluarin airnya. Sedangkan N Particle ini, itu adalah partikelnya itu sendiri, kayak bentuk partikelnya, dan sebagainya. Misalnya kalau kayak air tadi kan, berarti N Particle itu airnya gitu. Terus Nucleus, Nucleus itu adalah tempat untuk kita ngatur seperti gravitasi, angin, dan sebagainya. Yang pertama kita akan ngatur emitternya dulu, karena disini kita cuma bikin efek kosongan aja. Di emitter sini, kalian ke Attribute Editor, disini bakal ada yang namanya Basic Emitter Attributes. Disini ada tempat kita untuk ngubah bentuk dari emitternya tersebut ya. Disini ada Omni, Omni itu biasanya lebih random, directional, surface, curve, dan volume. Untuk sekarang kita akan pakai volume, karena kita akan membuat volume-nya itu, bentuk emitternya itu sesuai volume ya, kayak cube, spear, dan sebagainya. Kalau misalnya kalian mau attach efek sekalian ke objek, biasanya pakai surface. Tapi untuk sekarang kita pakainya volume dulu. Setelah itu kita scroll aja, disini kalian bakal nemu namanya Volume Emitter Attribute. Ini yang gue bilang tadi, kalian bisa ubah jadi cube, sphere, cylinder, dan sebagainya. Terus sekarang kita pakai sphere aja kali ya. Nah, setelah itu kalau kita play, maka dia bakal ngeluarin kayak gini. Nah, setelah itu kita juga bisa ngatur rate-nya. Rate disini itu adalah seberapa banyak partikel yang kita ingin dia keluar. Misalnya kita tambahin 2000 ya, dari 100 ya. Maka dia akan semakin banyak. Kalau misalnya kita ubah lagi jadi 500, maka dia akan lebih dikit lagi. Oke, sampai sini paham lah ya. Setelah itu kita bakal, kalau untuk sekarang sih karena kita bikin basic banget, kita nggak perlu ngotak-ngatik lain ya. Tapi disini ada beberapa attribute yang mungkin perlu dimension juga. Kayak misalnya away from center. Sesuai namanya, dia bakal ngejauhin partikelnya dari center atau dari tengah. Nah, misalnya kayak kegedean mungkin ya. Kita ubah jadi 10 ya. Jadi ubah jadi 10, nah maka dia bakal nyebar dia. Nyebar dari tengah-tengah ya. Kita ubah lagi jadi 0. Sekarang kita nggak perlu ya, away from center. Bakal dia bakal jatuh kayak gini. Oke, sekarang kita ke end particle. Nah, ini adalah bentuk dari particle itu sendiri. Kalau kalian lihat, kalau misalnya kita play. Ini kan particle yang muncul terus kan. Nah, ini tuh biasanya karena di lifespan ini, live forever. Jadi itu artinya dia bakal hidup secara terus-menerus. Nah, gimana cara ngubahnya? Kita tinggal klik aja. Disini akan ada beberapa opsi. Constant, Random Range, Lifespan, PP Only. Nah, untuk sekarang kita pake constant. Kita ubah lifespan-nya yang awal yang 1 detik jadi 0,5 detik. Nah, kalau misalnya kita play. Maka dia itu bakal hilang ya. Selama 0,5 detik doang partikelnya. Nah, kalau misalnya kita ubah jadi 2 detik. Gue sebenernya gak tau sih satuannya apa. Tapi yang gue paham sih harusnya detik sih ya. 2 detik ya. Nah, kalau kalian pengen lebih bagus lagi. Kalian bisa pake Random Range. Ini biasa lebih normal. Apa? Lebih random sih. Kalau bisa gue ubah 2. Terus lifespan random 0,5. Jadi artinya ada partikel. Maksimal partikel mati itu 2 detik. Dan yang paling kecil itu 0,5 detik. Jadi dia gak semuanya mati dalam 2 detik. Tapi ada juga yang mati selama 0,5 detik. Itu lebih nambahin Randomness-nya aja gitu. Atau ya intinya lebih unik sih. Lebih gak monoton ya. Setelah itu disini kita sebelum kita ubah disini. Kita pergi dulu scroll ke yang namanya Shading. Shading ya. Shading disini ya. Disini kita bisa ubah sesuai yang kita mau. Misalnya kayak Multipoint. Multistrike. Terus Numeric. Blobby Surface. Cloud dan sebagainya. Terus sekarang kita bakal pake Sphere ya. Supaya lebih simple gitu. Setelah itu disini kita bakal ubah Particle Size-nya. Misalnya kalau kita ubah 1 nih. Maka dia akan jadi besar ya. Kita bisa scrolling aja sih sebenernya. Gini. Sesuai kebutuhan aja sih sebenernya Particle ini. Tapi kalau kalian notice. Ini bentuknya agak boring ya. Karena bentuknya cuma Spher-nya gitu. Gimana cara supaya bikin itu lebih gak boring. Kita ke Radius Scale. Nah Radius Scale ini fungsinya adalah untuk kita mengotak-atik. Bentuk dari Particle itu supaya gak besarnya sama doang gitu. Jadi kalau misalnya kita ke tab yang ini. Disini kalian bisa klik-klik aja. Klik-klik gini. Terus kalau kalian pengen hapus tinggal tekan X ini. Mouse gue rada bermasalah ya. Jadi kita gedein aja dulu. Kalian tinggal X-X kayak gini. Nah setelah itu misalnya kalian ubah value yang terakhirnya jadi kayak curve gini kan. Curve gini kan. Kalian ubah jadi kecil gini. Maka kalau kalian lihat. Kalian play. Ini masih belum ada efek. Masih belum ada efek ya. Karena gue exit dulu Telegram. Belum ada efek. Terus kalau misalnya kalian ke Radius Scale Input. Itu ada H. Normalize H dan sebagainya. Kalau misalnya kalian ubah jadi H. Maka kalian bakal notice ada perubahan yang signifikan. Ya kan. Jadi ini artinya. Value-nya itu dari besar ke kecil ya. Jadi ketika dia lahir dia bakal. Spear-nya bakal besar. Dan ketika dia hampir hilang. Dia bakal jadi 0. Kalau kalian lihat besar jadi kecil ya. Nah gimana kalau kebalikannya. Kalau misalnya kalian pengen dia pas baru muncul kecil. Terus pas ketika dia ngilang besar. Kalian tinggal bolak-balikin aja. Maka dia akan seperti ini. Kalian juga bisa main-mainin kesini. Kalau ke Particle ID dia lebih random sih. Dia gak peduli soal hidup atau ini. Dia bakal harusnya random. Tapi Particle ID ini kurang ya. Untuk di scene kita yang sekarang. Jadi mungkin kalian bisa pakai Normalize Edge. Atau pakai Edge. Kalau gue biasanya. Kalau di Project. Gue lebih sukanya pakai Normalize Edge. Sebenarnya bedanya. Ada bedanya. Cuma gue lupa. Apa bedanya sebenarnya. Kalian bisa Google sendiri mungkin ya. Tapi menurut gue lebih bagusan kayak gini. Tapi kita ubah lagi. Gue lebih suka kayak gini. Jadi ketika dia hidup dia besar. Ketika dia mati dia jadi kecil. Sekarang kalian paling. Itu aja sih untuk yang simple ya. Untuk yang basic dari Particle sih. Sebenarnya itu aja. Oh iya satu lagi. Mungkin kalian bisa mainin di Color ya. Kalau misalkan gak mau warnanya putih nih. Kalian tinggal tambahin aja. Misalnya warnanya jadi merah. Terus disini kalian ubah juga. Misalnya warnanya jadi merah. Merah apa ya. Kayak gini lah ya. Kayak darah-darah gitu kan aja. Mana tadi ngilang. Misalnya kalian ubah jadi constant. Normalize Edge. Ini sebenarnya mainnya sama kayak Particle tadi. Maksudnya kayak radius tadi ya. Misalnya gini. Terus kalau misalnya kalian pengen. Ini kan kayak masih monoton sih. Kalian bisa mainin ke opacity. Ini kalian maininnya sama juga. Normalize Edge kalau gue. Jadi artinya ketika dia hidup. Opacitynya itu satu. Tapi ketika dia mati. Opacitynya jadi nol. Jadi kalau kalian bisa lihat. Transparansinya itu ketika dia ngilang. Ini bakal jadi nol. Jadi lebih. Lebih bagus lah ya kelihatannya. Dibandingkan yang kalau kita gak setting sama sekali. Kalian bisa main-mainin sih sebenarnya value-nya. Terserah kalian aja. Kalau untuk sekarang. Mungkin udah oke lah. Terus ada value lagi gak ya. Yang bisa gue jelasin ke kalian. Mungkin untuk sekarang. Kita coba cek ke emitter ya. Disini along axis. Random axis. Gak butuh kalau untuk bikin yang simple. Terus kalau di nucleus. Oh nucleus ini. Sekarang itu gravitasi. Gravitasinya itu ikut gravitasi bumi ya. 9,8. Terus kalau misalnya kita ubah jadi 100. Maka gravitasinya itu bakal lebih kenceng lagi tuh. Gimana kalau kita ubah jadi 10. Ini mirip kayak 9,8 tadi. Terus disini ada gravity direction. Kalian bisa ubah. Kalau minus 1 itu dia Y ya. Ini tuh X, Y, Z ya. Ini tuh kita minus 1 berarti Y. Y itu kan 1 tuh. Kalau minus 1 berarti min Y. Berarti artinya dia ke bawah. Kalau misalnya gue ubah jadi 1. Bukan minus. Maka dia harusnya ke atas. Terus kalau misalnya gue ubah jadi 0. Terus gravity directionnya. Kalau kita lihat disini. X, Y, Z. X harusnya kesini kan. Ke kiri sini kan. Kalau misalnya gue ubah 10 ke X. Maka dia bakal nyamping. Tapi harusnya gravitasi ini. Jangan diutak atik sih. Untuk gravity directionnya. Tapi ya sesuai kebutuhan lagi. Biasanya sih ya ke bawah aja. Terus wind speed. Kalian bisa mainin juga. Wind noise. Misalnya wind speednya. Kalian mau ubah jadi 5. Dia bakal kayak dorong gitu. Terus kalau misalnya kalian ubah. Wind directionnya. Jadi. Ke Z misalnya. Tadi kan di X kan. Sekarang Z. Dia bakal ngikutin ke Z nih. Ya untuk sekarang mungkin itu aja. Nanti kita bakal lanjut lagi ke partikel. Part 2 ya. Itu bakal lebih. Menjelaskan lebih dalam lagi. Oke lah kalau begitu guys. Thank you so much for watching this video. Gue harap ini kalian bisa. Belajar dari sini. Dan gue berharap kalian juga. Ngerti ya apa yang gue jelasin. Oke bye bye. Thank you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati